Hai Pudis, saya Mama Mayang, saya mau masak surabi loh buat anak saya. Karena anak saya Randy sukanya kan sama surabi, jadi saya mau buatin. Tunggu ya! Pudis, Mama Mayang tau aja nih kalau jam segini waktunya perut gelisah ya. Minta banget diisi sama jajanan receh. Es rabi hangat keliatannya endelita nih, dijadiin camilan sore. Gimana, Mo? Yuk Mama Mayang, bikin surabi yang enaknya buat Pudis. Bikinnya banyak juga, biar nggak pada rebutan, oke? Nah, ini ya. Ini, kita buat nih surabinya kesukaan anakku Randy ya. Nah, ditutup dulu. Nah, kita tunggu ya surabinya biar mateng dulu. Eh, ada telpon. Eh, halo? Eh, iya dia. Apa kabar? Dini Savitri atau lebih dikenal dengan panggilan Mama Mayang, ini seru kayaknya banget ngerumpinya. Asal jangan lama-lama. Pudis keburu lapar nih. Eh, belum juga nih telponannya kok perasaan. Jadi nggak enak ya, Pudis. Duh, kalau kelamaan gini bisa-bisa. Ya, iya dong. Gak cinta kan? Oke, yudah. Saya lihatin aja gimana bikinnya. Nah, kan bener kalau kelamaan dimasak, serabinya bisa-bisa gosong, Pudis. Waduh, ini serabinya jadi pada hitam kayak begini. Bisa sih dimakan, tapi ya nggak jadi lazis. Pahit yang ada. Yaudah, nggak usah gundang, nggak pake sedih. Kita bikin yang baru aja, yuk. Masak serabi emang gampang-gampang susah, Pudis. Gampang bahannya, gampang masaknya. Tapi, masih bener-bener cermat menghitung waktunya, apalagi ketika memasak. Adonan tepung beras, santan, dan garam yang udah dicampur jadi satu, dimasak dalam wajah geraba yang sudah dipanaskan. Jangan lupa ditutup ya, biar cepat mateng. Ini sampai berapa lama nih waktunya? Biar nggak gosong kayak tadi saya. Paling kita kejar 4 menit, 5 menit, atau yang lama 5 menit. Jadi nggak lama-lama ya? Jangan 10 menit ya, 10 menit kelamaan. 10 menit kalau kelamaan. Oke, kita buat varian yang pertama ya. Ada coklat kacang meh di susu, ini selagi masih di atas api Pudis. Cepat-cepat deh tuh, adonannya ditaburi mesej coklat biar gampang meleleh. Lanjut diberi kacang medenya. Next, kita bikin yang pakai manisan kenyal marshmallow ya. Oke, nah ini pakai marshmallow nih, Pudis. Di atasnya ditaburin marshmallow. Nah, buat yang varian gurih, ada serabi telur mayo. Kita masukkan telur dalam adonan, lanjut diberi abun sapi, terus tunggu deh sampai mateng. Asik nih serabinya udah pada mateng. Sebelum disajikan, kita beri topping dulu ya. Ada parutan keju buat teman si marshmallownya, dan kental manis buat yang rasa coklat mede. Nah, buat serabi telurnya, kita beri sentuhan akhir dengan mayonis pedas. Wih, kelihatan menggiurkan banget ya. Apalagi disajikan selagi hangat kayak begini. Selain serabi, ada juga menu colenak nih, Pudis. Jajanan khas Sunda yang terbuat dari tape bakar dan ditaburi kelapa gula aren yang legit. Pudis, kita coba dulu yang marshmallow ya. Ini tadi masaknya marshmallow dulu nih. Surabinya enak ya, lembut. Terus juga, apa namanya? Marshmellownya ada yang sebagian yang udah melted ya. Jadi, terus ditambah serabinya yang gurih, jadi makin menambah cita rasanya, jadi lebih juara. Nih, Andoli Tani Foodies. Serabinan gurih ketemu sama manis dan kenyal dari marshmallow, terus kayak ada penyeimbang rasa asin dari parutan kejunya. Komplit banget ya di mulut. Serabi marshmellownya bikin sore kalian pasti gak bakal antum melo lagi. Jadi, rasanya ada gurih-gurihnya, terus gak terlalu makteh ya. Jadi, ada rasa gurihnya, ada rasa manisnya. Enak-enak banget. Emang gak ada yang ngelahin nih ya, rasa coklat yang berpadu sama kacang udah kayak Sobat Ikrip. Cucuk banget. Apalagi ada kental manis yang bikin semua rasa bikin nge-blend jadi satu. Lanjut, masih ada serabi sauce kincannya nih, Pudis. Pudis, ini serabi favorit saya nih. Nah, ini yang saya bilang. Biasanya saya kalau makan surabi itu yang original aja. Nah, nah. Coba ya, kita coba ya. Enak. Enak banget deh, Pudis. Beneran. Saus kincannya kerasa banget. Serabinya enak banget. Juara deh. Bener. Wah, gara-gara makan serabi kincang, mama mayang jadi nostalgia tuh, Pudis. Perut kenyang, ingatan pun jadi melayang deh ke masa-masa saat masih di sekolah di Bandung. Hihi, menyenangkan ya. Ini sekarang kita coba yang rasanya lebih gurih. Karena tadi kan yang manis-manis. Nah, sekarang yang gurihnya yang agak ada telurnya. Terus dicampurin sama abon juga. Sama saus mayo. Enak banget. Pasti kalian pada suka nih. Kalau mau cari yang gurih, kayaknya harus ini nih. Padu-padannya unik banget. Dikasih mayo ya. Surabinya kasih mayo, kasih abon ya. Serabi gurihnya lazis pisan. Telurnya membuat serabi semakin gurih dan juga lembut. Abonnya itu juga bikin setiap gigitan kayak ada kejutannya, Pudis. Terus bintangnya ada di saus mayonaisenya. Bikin keseluruhan rasanya jadi berbeda. Serasa lagi gak makan serabi, Pudis. Terus yang aku cobain ini juga enak. Ada ketan, pakai susu dan juga ditaburin keji. Jadi rasanya macem-macem ya. Ada yang memang benar-benar tradisional, juga ada yang modern. Nah, pokoknya kalau ke Bogor jangan lupa. Nah, Pudis ya. Makan receh, menu receh, tapi rasa enggak receh. Uh, asik.